Al-Fatihah Jirih payah melakukan ibadah Taat kepada Allah Akan berbuah Yaitu kekeramatan-kekeramatan Dan pasti Antara kekeramatan itu Ada keserasian Antara kekeramatan-keramatan itu Dengan anggota-anggota tubuh Yang Yang muncul Ketaatan dari Anggota tubuh itu Pasti ada keserasian Zekara Syekhu Radul Anhu Fil Futuhati Fil Futuhati Kitabahu Mawagi'an Nujumi Wa asana'alayhi kathiran Wahu kitabun nafisun jiddan Zekarafihi Al-Qaramat Allati Tasduru Anil a'da'it samaniyah Bimuna Sabat Do'at Allati Sodarat Anha Syekh Ibn Arabi Di kitab Tuhatnya Menyebutkan kitab beliau yang Bernama Mawagi'un Nujum Dan beliau Sanjung-sanjung Kitab itu Sering sanjung-sanjung Kitab Mawagi'un Nujum Adalah kitab yang Bagus sekali Dimana disitu Ibn Arabi Menerangkan tentang Kekeramatan-kekeramatan Yang Yang muncul Dari anggota-anggota Tubuh yang Delapan Dengan adanya Keserasian-keserasian Antara To'at-to'at Dengan anggota tubuh itu Yang mana Kekeramatan Kekeramatan itu Muncul dari anggota tubuh Wa'ya'ala'ainu Wal-udzunu Wal-lisan Wal-yadu Wal-badunu Wal-farju Wal-rijinu Wal-garbu Idhkulu wahdin Minha Alihi Taklifun Yahusuhu Yahusuhu Minawail Ahkamish Yer'iyyit Anggota Delapan Apa itu Anggota delapan Itu adalah Mata Telinga Lidah Tangan Perut Farji Atau kemaluan Kaki Dan hati Kenapa kok delapan Kenapa Karena Masing-masing Dari delapan Itu Punya kewajiban Kewajiban Punya Ada perintah-perintah Untuk masing-masing Delapan Anggota itu Yang khusus Pada masing-masing Anggota Delapan itu Dari berbagai jenis Hukum-hukum Hukum syarah Apabila Orang Mukalaf Orang yang balik Agil Sudah Melaksanakan Kewajiban Kewajiban Hukum-hukum Syarah Itu Maka kekeramatan Itu akan Muncul Dari Anggota delapan Itu Beliau Imam Ibn Arabi Di kitab tersebut Mawagin Menyebutkan Beberapa Pengetahuan-pengetahuan Dan Rahasia-rahasia Yang banyak Tentang Ilmu Hakikat Dan menerangkan Beberapa Faidah Atau Ilmu-ilmu Yang banyak Tentang ilmu Syariat Saya Saya sendiri Kata Imam Ini Imam An-Nabhani Saya rasa Ingin Ingin Mengikhtisar Ingin Meringkas Keterangan Ibn Arabi Di Mawagin Nujum Itu Meringkas Sesuatu Yang sedikit Tentang Anggota-anggota Delapan Tersebut Dan Kekeramatan-kekeramatan Yang Serasi Yang Seimbang Serasi Dengan Masing-masing Anggota Delapan Itu Kenapa Saya Akan Ringkas Akan Saya Sebutkan Karena Untuk Melengkapi Ilmu Melengkapi Kefaedah Ini Dan Karena Memang Ada Keserasian Ada Kepantasan Keterangan Itu Dengan Apa Yang Akan Saya Hadapi Pembahasan Tentang Kekeramatan Kekeramatan Ini Al-Khal Al-Khal Fahijabin Kesifin Al-Ru'yatul Ka'abatin Desolati Hatta Tawajjaha Ilaiha Ma'asyuad Al-Dalik Alasan Kedua Kenapa Akan Akan Jarak Jarak Jauh Sudah Masih 20 Kilometer Dari Rumahnya Sudah Bisa Ditebak Ini Saya Akan Kedatangan Tamu Ini Ini Fulan 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 Atau Khalfa Wihijabin Sa'gifin Dibalik Dibalik Tabir Yang sangat Tebal Ada Bangunan Yang Ada Bangunan Gedung-gedung Yang Ber Berjejer Dibalik Sana Gedung Yang Paling Jauh Sana Dia Tamu Sudah Berangkat Dia Tau Bisa Melihat Ka'bah Kekeramatannya Mata Bisa Melihat Ka'bah Ketika Melaksanakan Sholat Sehingga Dia Menghadap Ke Ka'bah Dan Yang Sejenis Itu Banyak Kekeramatan Mata Di antara Kekeramatan Mata Bisa Melihat Alam Malakut Alam Gaib Yang Baik Yang Ruhani Atau Yang Di Tanah Yaitu Malakut Malakut Dan Dan Kelompok Golongan Golongan Elit Malakut Elit Dan Jin Bisa Melihat Nabi Khadir Dan Bisa Melihat Wali Wali Abdal Telinga 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 Di antara Keramatannya Ketelinga Ketika Ketelinga Itu Digunakan Untuk Mendengarkan Hal-hal Yang To'at Dan Telinga Itu Menjauhi Larang-larangan Yang Berkaitan Dengan Ketelinga Yaitu Bunyi-bunyian Suara-suara Omongan-omongan Gunjingan-gunjingan Musik-musik Yang haram Itu Dijauhi Maka Akan Mendapatkan Kekeramatan Yaitu Akan Mendapatkan Kabar Gembira Orang Yang Punya Keramatan Mendapatkan Kabar Gembira Bahwa Dia Adalah Termasuk Orang Yang Ahli Bidayah Orang Yang Masih Keras Bawah Di Dalam Berdorikot Dan Bahwa Dia Adalah Orang Yang Telah Menggunakan Akal Sehat Dari Allah Subhanallah Terima Kekeramatan Kekeramatan Inilah Kekeramatan Yang Yang Maha Besar Yang Paling Hebat Allah Berfirman Maka Berilah Kabar Gembira Kepada Hamba Hambaku Yang Telah Mengikuti Kata-kataku Mengikuti Petunjuk Al-Quran Lalu Mereka Mengikuti Kata-kata Yang Baik Dari Al-Quran Itu Amin Karamat Hatiha Sama Uhan Nutakal Jamadati Wa Idha Tahak Kabih Tad Daru'u Alay Haradun Layshadu Fiha Shai'an Minal Wujudi Illa Musab Bilisan Nadigin Kanudagi Zayyidin Wa Amrin Di antara Kekeramatan Telinga Iyalah Kekeramatan Telinga Bisa Mendengar Mendengar Ucapan Benda-benda Mati Kayu Batu Air Benda-benda Yang tidak Bisa Berbicara Itu Bisa Diedengarkan Suaranya Jadi Apabila Sudah Positif Seseorang Wali Itu Sudah Punya Kekeramatan Bisa Mendengar Suara Benda Mati Maka Maka Dia akan Merasakan Suatu Kondisi Yang Mana Kondisi Itu Dia melihat Apapun Pasti Benda Yang Dia lihat Itu Pasti Bertesbih Subhanallah 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 Semua Benda Benda Mati Benda Mati Dia lihat Sedang Bertesbih Dengan Lidah Yang Yang Ngucap Yang Berbicara Seperti Zaid Amr Seperti Kita Ngomong Itu Bicaranya Lidah 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 Di antara Kekeramatan Lidah Yalah Ketika Lidah Itu Digunakan Untuk Ibadah Untuk Taat Kepada Allah Dan Menjauhi Larangan Larangan Yang Berkaitan Dengan Lidah Yaitu Ngumpat Orang Cacimaki Atau Nuduh Nuduh Fitrah Fitrah Itu Kekeramatan Lidah Yalah Bisa Berbincang Bisa Ngobrol Dengan Alam Dengan Alam Tinggi Alam Di atas Langit Alam Malaikat Bisa Berbicara Dengan Alah Dengan Dunia Malaikat Kenapa Karena Seorang Hamba Itu Kadang-kadang Dia Sudah Sudah Positif Sudah Tidak Goyah Goyah Lagi Dengan Pendengarannya Artinya Pendengarannya Pendengaran Yang Yang Sudah Mendapatkan Pertolongan Allah Maka Orang yang demikian Ini Termasuk Orang yang Akan Memanggil Alam Gaib Bersuara Ke Alam Gaib Ketika Dia Berbicara Maka Pembicaranya Tidak Akan Ditolak Jadi Ketika Ngobrol Berdiskusi Antara dirinya Dengan Para Alam-alam Malaikat Dunia Malaikat Dan Mereka Rebutan Ingin Ngobrol Maka Sesuatu Yang menjadi Omongannya Si Wali Ini Kepada Para Malaikat Itu Adalah Karena Dia Benar-benar Positif Lidahnya Benar Lidah-lidah Yang bersih Jadi Kalau Dia Ngomong Ke Malaikat Maka Sebaliknya Ketika Malaikat Yang Ngomong Ke Dirinya Malaikat Yang Ngomong Ke Dinia Maka Itu Adalah Karena Dia Benar-benar Positif Telinganya Adalah Telinga Yang Sudah Benar-benar Bersih Kemudian Urusan Dia Kok Bisa Melihat Dunia Malaikat Kok Bisa Melihat Dunia Malaikat Ya Itu Karena Dia Benar-benar Matanya Itu Positif Mata Yang Hidayat Mata Taufik Mata Wali Dan Seterusnya Demikilah Seterusnya Ada Anggota 7 Anggota Yang lain Kenapa Harus Begitu Kenapa Demikian Karena Memang Ada Keserasian Keserasian Antara Mereka Amin Karamat Dihi Aydan Allah Alam